Roti susu padat, lembut, merapat. Nah, kali ini kita akan menggunakan loyang tutup dengan jari-jari 15 x 15 x 15 cm dengan takaran tepung itu 500 gram. Jadi, hal yang paling krusial jika kita buat menggunakan loyang tutup ini beratnya adonan dengan ukuran loyang harus pas. Kalau enggak, roti kalian itu kalau terlalu sedikit adonannya nanti rotinya bleot-bleot gitu loh, enggak kokoh. Nah, kalau ini kan kokoh, tuh, lihat tuh hasilnya. Lembut, membelai-belai gitu ya, itu dalamnya ada taburan-taburan keju loh. Nah, ini setelah kita sobek-sobek, ini kita relakan ya. Kita hancurkan biar kalian bisa melihat seratnya sangat halus banget. Tanpa ulen, tanpa mixer, kalian bisa lihat. Ini belum launching, nanti insya Allah Lusa udah ada di Youtube channel Mameji ya. Juga di sini sih resepnya, cuman kalau untuk tutorial kalian lengkapnya bisa lihat di Youtube. Youtube channel Mameji itu sangat lembut. Dan ingat, kalau udah tuh kalian harus letakkan di wadah yang tertutup rapat seperti ini. Kenapa harus tertutup rapat? Karena biar rotinya enggak kering dan tetap awet lembut. Gimana? Enak roti ku tuh? Gimana? 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 Terima kasih.